selamat pagi bu apa kabar hari ini nah sebelum kita memulai pelajaran alangkah baiknya ibu absen terlebih dahulu ya ibu absen terlebih dahulu ya aski wafiasi buan aski wafiasi buan nah sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai nah hari ini kita akan membahas tentang materi baru yaitu sebelum kita masuk di materi baru ibu tanya dulu sebentar kalian makan sehari berapa kali? 3 bu nah, kalian kenapa kita harus makan? supaya kita tanpa kuat lalu? sehat bu lalu? memastamina bu ya betul sekali nah, siapa yang tahu apa saja makanan 4 sehat 5 sempurna? ikan-ikanan bu lalu? susu ya, betul dua buahan ya, terus? daging ya sayuran ya nah, betul sekali jawabannya nah, untuk itu dari yang bertanyakan tadi maka hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan Manu? siap ya, betul sekali disini ibu menampilkan sebuah PPT kalian bisa perhatikan PPT ini apa saja sih sistem pencernaan pada manusia ada yang tahu nggak? ada bu ya, apa saja coba? dimulai dari mulut ya, lalu? masuk ke kerongkongan ya, terus? masuk ke susu halus nah, disini ibu akan jelaskan ya tahap-tahap yang baik dan benar nah, sebelum itu ada yang tahu nggak apa sistem pencernaan? sistem yang mengelola makanan kita bu ya, betul sekali dan bisa juga dengan lengkapnya itu adalah proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi molekul makanan yang lebih ibu akan menjelaskan tahap-tahap apa saja sih sistem pencernaan pada manusia itu nah, yang pertama itu adalah longga mulut nah, longga mulut itu terdapat apa aja bu? terdapat lidah kelenjar lidah dan gigi nah, lidah itu terdiri apa aja? tersusun dari apa aja? tersusun dari otoluri yang diselubungi oleh selaput mukosa nah, pada lidah ini terdapat apa? terdapat papila papila yang merupakan indera pengecap nah, indera pengecap indera rasa itu terdiri dari lidah mau rasa asin asam manis manis pahit itu dirasakan oleh? lidah ya, betul sekali nah, selanjutnya lidah apa fungsi lidah? lidah itu berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan ludah dan mendorong masuknya ke esophagus jadi lidah itu membantu makanan yang kita makan itu untuk mengalir ke esophagus tersebut nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kelenjar ludah yang kedua nah, kelenjar ludah itu apa? kelenjar ludah itu disebut dengan glandula proparotis nah, dia itu menghasilkan ludah yang mengandung enzim amylase yang berguna untuk mengubah amylium menjadi blue glucose nah, lalu apa bu? fungsi dari kelenjar ludah ini kelenjar ludah ini dia itu mengandung enzim enzim amylase nah, selanjutnya adalah gigi kalian tahu apa fungsi gigi kan? untuk mengunyah makanan iya, betul sekali untuk mengunyah makanan nah, selanjut abis masuk ke mulut baru ada lidah ada kelenjar ludah kelenjar ludah baru ada gigi langsung masuk makanan itu ke? mengalir ke esophagus? esophagus itu disebut apa? wipa? esophagus kerongkongan nah, kerongkongan itu apa? berupa tabung otot yang panjangnya itu 25 cm 25 cm dia itu memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung jadi dari mulut rongga mulut ini sampai lambung itulah panjang dari esophagus nah, lalu dia itu terdiri dari 1 per 3 otot luri dan 2 per 3 otot polos lalu lalu kerongkongan ini terjadi apa namanya geraknya? gerak plastik gerak paristatik atau nggak gerak plastik itu yang mendorong makanan dari rongga mulut menuju lambung nah, selanjutnya abis tadi dari mulut lalu ke esophagus atau kerongkongan lanjut ke lambung nah, lambung ini dia itu selalu dalam keadaan tertutup akan tetapi secara refleks akan terbuka bila makanannya masuk jadi kalau makanan masuk dia akan terbuka paham nah, lambung ini berupa apa? berupa kantung besar yang terdiri dari bagiannya apa saja bu? ada kardia ada fundus dan ada filorus nah, abis dari lambung kita masuk ke usus halus ya, usus halus disebut apa nama lainnya? nama lainnya adalah istestinum apa? lalu ke kerongkongan lalu ke masuk ke istasinum ya, istasinum itu disebut dengan lambung nah, lambung ini dia itu tadi abis lambung udah tau kan bagian-bagian dari lambung lalu masuk ke usus halus nah, usus halus ini dia itu berupa tabung yang panjangnya sekitar 6,8 meter berdiri berdiri dari atas 3 bagian apa saja bagiannya? ada duodenum ada jejunum ada ileum nah, ketiga ini dia ada bentuknya masing-masing yaitu kalau misalnya dia duodenum dia itu dia usus 12 jari nah, 12 jari dia itu sekitar panjangnya sampai 25 cm nah, sedangkan dari jejunum itu dia panjangnya hanya 2,5 cm lalu, kalau misalnya ileum itu panjangnya berapa? 3,6 cm masuk ke usus usus besar nah, usus besar itu apa fungsinya? berfungsi untuk menyerap air membentuk massafesis dan membentuk lendir untuk melapisi makosa jadi, habis usus halus baru masuk ke pankreas baru makanan itu diolah lagi di usus besar nah, ini dia urutamnya nih, saluran pencernaan pada manusia yaitu pertama ada rongga baru baru perongkongan esok, iya perongkongan baru lambung baru usus halus baru usus besar usus halus baru pankreas baru usus baru rektum nah, habis dari rektum baru dikeluarkan dari ya, betul sekali dari PPT ini ada yang mau ditanyakan yang tidak paham? nah, ada lagi yang mau ditanya tidak? tidak, ibu nah, setelah ini ibu mau kasih kalian untuk berdiskusi satu kelompok diskusikan tentang sistem pencernaan makanan nah, setelah itu masing-masing dari atau salah satu masing-masing dari kalian atau satu dari kalian memberikan lembar diskusi untuk kalian diskusi nah, setelah kalian diskusi nanti ibu panggil diantara kalian siapa yang mau baju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian bisa dipahami? bisa, ibu bisa dimulai dari sekarang ya teman-teman kita pada hari ini jangan lupa kerjakan soalnya soal tugas kalian demi dan kurang ibu mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh